Halo movie gang, balik sama si Topeng di channel No Talent Perjalanan Film. Kali ini kita nyepoin film berjenre histori drama Perang Dunia Pertama berjudul The Water Definer. Mengisahkan cinta seorang petani Australia pada tiga putranya yang mati karena ikut berperang melawan kekaisaran Turki. Setelah istrinya meninggal, dia mengarungi samudera untuk mencari jenazah anak-anaknya tersebut di sebuah pemakaman masal di Galipoli. Ia dibantu seorang mayor muslim yang dulu berperang melawan anaknya sendiri. Di film ini kita disubui atmosfer muslim timur tengah pada masa itu. Gimana kisahnya? Kita simak aja langsung yuk! Cus! 20 Desember 1915 di Galipoli, Turki. Mayor Hasan sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan memimpin perang melawan pasukan Anzak, yaitu gabungan pasukan Australia dengan New Zealand. Di tengah panas terik siang itu, Mayor Hasan mengomando pasukannya untuk maju berperang. Musuh mereka sudah mulai menembak dari parit yang telah mereka buat. Namun ketika pasukan Turki itu telah mencapai parit, mereka hanya menemukan jebagan tembak. Dan pasukan Anzak telah berlayar meninggalkan Turki. Kemudian mereka mengibarkan bendera untuk merayakan kemenangan mereka. Empat tahun telah berlalu. Jauh di benua Australia, Joshua Connor seorang petani dan pencari sumber air nampak sedang melakukan dosing untuk mencari sumber mata air di tanah Australia yang sangat gersang. Setelah menemukannya, dia mulai menggali hingga akhirnya, air pun menyembur keluar ke permukaan. Kemudian dia kembali pulang. Di rumah dia mendapati istrinya yang bernama Elisabeth sedang membersihkan sepatu anak-anak mereka. Elisabeth mengatakan jika anak-anaknya telah menunggu Joshua untuk membacakan buku cerita favorit mereka. Meskipun tidak setuju, Joshua tetap membacakan buku cerita favorit putra-putranya itu tentang Prince Hussein. Namun pemandangan tak lazim kala itu. Tempat tidur anak-anak mereka kosong. Hanya Joshua sendiri yang duduk di kamar itu. Beberapa saat kemudian, Joshua duduk menemani istrinya. Ia melihat buku harian peninggalan putranya yang dikirim oleh pihak militer setelah anak-anak mereka tewas berperang 4 tahun lalu di Turki. Joshua memberitahu istrinya jika ia berhasil menemukan mata air pada hari itu. Namun Elis yang sedih itu justru mengatakan dengan berlinang air mata jika Joshua pandai menemukan air namun dia tidak mampu menemukan anak-anak mereka. Joshua membuka buku harian anaknya tersebut. Lalu ia menangkap bayangan cerita dalam buku itu menjadi hidup di pikirannya peperangan yang dilalui oleh anak-anaknya kala itu. Ia juga mengingat pada hari ketika putra-putranya hendak pergi berperang. Kala itu, Arthur sedang memperbaiki kincir angin bersama Joshua. Ayahnya berkata pada Arthur agar selalu menjaga kedua adiknya yang bernama Henry dan Edward. Beberapa saat kemudian, Elis mendatanginya dan mengusap air mata Joshua. Dan Joshua pun tertidur. Esok paginya, Joshua terbangun dan tidak menemukan istrinya di dalam rumah. Dia berlari di mana anjingnya menyalak pada sebuah kolam tak jauh dari rumahnya. Ya, Elisabeth tewas bunuh diri di sana semalam ketika Joshua tertidur. Dia segera memeluk jasad istrinya yang telah tak bernyawa dan berteriak menangis. Beberapa saat kemudian, Joshua sedang duduk di gereja meminta pendeta untuk menguburkan mayat istrinya. Namun pendeta menolaknya karena kematian istrinya disebabkan bunuh diri. Setelah berkompromi, akhirnya pendeta itu setuju dengan syarat Joshua harus menyumbangkan kerubaknya untuk gereja. Setelah pendeta selesai mendoakan Elis, Joshua segera menguburnya dan berjanji pada jasad istrinya jika ia akan membawa kembali anak-anak mereka pulang dan menguburkannya di samping Elis. Di sinilah perjalanan Joshua mencari anaknya dimulai. Di tempat berbeda, Mayer Hasan dan Sersan Jemal sedang dikawal Sersan Tucker dari Inggris menuju Galipoli untuk bertemu dengan Letkol Huges. Setelah Perang Dunia Pertama Usai, kini Inggris dan Turki telah berdamai. Inggris kembali ke medan tempur itu untuk mengidentifikasi mayat-mayat prajurit Anzak yang telah tewas di sana 4 tahun yang lalu dan kedatangan Mayer Hasan karena dimintai tolong Letnan Huges untuk membantu mereka mencari mayat-mayat tersebut. Karena Mayer Hasan kala itu ia memimpin peperangan, di mana di wilayah Galipoli itu terdapat ribuan mayat prajurit Anzak dan juga Turki. Kembali pada Joshua, ia sedang dalam perjalanannya dengan kapal. Ia membaca lagi buku harian anaknya. Lespek ketika waktu mereka masih kecil dulu, badai pasir sudah terlihat dari rumah mereka. Namun, ketiga anak mereka tidak terlihat di sana. Anak-anak itu sedang berburuk linci di gurun. Joshua bergegas mencari anak-anaknya itu. Tepat sebelum badai menghalangi pandangan mereka, Joshua telah datang menyelamatkan dan membimbing mereka bertiga untuk pulang. Tibalah Joshua di Istanbul, Turki. Seorang bocah sudah menunggunya dan menawarinya sebuah hotel. Joshua menolak tawaran itu, namun bocah itu terus memaksa dan mengikuti kemanapun Joshua melangkah. Joshua bertanya pada seorang prajurit Inggris bagaimana dia bisa ke Galipoli. Prajurit itu menjawab jika Joshua membutuhkan surat izin untuk masuk ke wilayah itu. Tanpa pengetahuan Joshua, bocah itu telah membawa tasnya pergi. Dengan kesal, Joshua mengejar bocah itu hingga akhirnya sampai pada hotel yang dimaksudkan. Joshua memasuki hotel tersebut dan disambut Aisyah, ibu dari bocah tadi yang bernama Orhan. Setelah mengetahui Joshua dari Australia, secara tiba-tiba Aisyah mengatakan jika kamarnya telah penuh. Saat itu, paman Orhan yang bernama Omer datang dan mengatakan jika masih tersedia kamar untuk Joshua. Orhan mengantar Joshua menuju kamarnya. Sebelum masuk, Joshua menawari Orhan untuk mengantarkannya ke kantor peperangan dan ia akan memberikannya imbalan. Orhan pun menyetujuinya dengan senang hati. Joshua sedang membaca peta ketika Aisyah datang membawakannya handuk. Saat itu, Aisyah berkumandang. Joshua mengira bahwa itu merupakan penjual keliling. Aisyah menjelaskan jika itu adalah suara pengingat untuk beribadah para umat muslim di sana. Aisyah juga mengatakan tentang keindahan negaranya. Masjid dengan kubah yang besar dan tempat biasanya wisatawan datang untuk mencari Tuhan. Joshua mengatakan jika kedatangannya tidak untuk hal tersebut, melainkan pergi ke Galipoli. Mendengar itu, Aisyah menjadi tertekun dan mengatakan jika ia tidak mengizinkan Orhan untuk mengantarkannya esok. Aisyah adalah seorang janda yang tinggal mati suaminya saat perang melawan pasukan Anzak. Sehingga ia tidak menyukai Joshua yang berasal dari Australia itu. Esok harinya, Joshua telah berada di kantor perang untuk meminta surat izin menuju wilayah Galipoli. Tetapi ia tidak berhasil. Dia mencoba menunjukkan foto ketiga putranya pada Kapten Charles. Lalu ia menjelaskan maksud kedatangannya ke Galipoli hanya ingin mencari jenazah ketiga putranya saja. Tetapi Kapten Charles tetap tidak memberinya izin. Lalu bersama Orhan, Joshua diajak berkeliling kota tersebut. Joshua sangat kagum dengan keindahan sebuah masjid yang sungguh besar dengan arsitektur khas Timur Tengah yang begitu mempesona indahnya. Sesampai di hotel, Aisyah begitu kecewa dengan Orhan yang mengantarkan Joshua. Aisyah meminta Orhan mengembalikan upahnya. Namun Joshua mengatakan pada Orhan jika ia dapat menyimpannya dan merahasiakannya dari ibunya. Esok harinya ketika Aisyah menyiapkan sarapan untuk Joshua, ayah Aisyah mendekati dan berbicara dengan Joshua. Pria tua itu berbicara menggunakan bahasa Turki, sehingga Joshua nampak kebingungan. Kemudian Aisyah menerjemahkan jika ayahnya menanyakan di mana istrinya. Dengan tertunduk, Joshua menjawab jika istrinya telah meninggal. Dan juga ketiga anaknya yang tewas dalam perang di Galipoli. Mendengar itu, kini Aisyah mulai bersimpati dengan nasib Joshua yang lebih naas daripada nasibnya. Aisyah lalu memberitahunya jika ia dapat ke Galipoli tanpa surat izin dan menyewa nelayan lokal untuk mengantarkannya melewati jalur laut. Paginya sebelum berangkat, Orhan memberi Joshua sebuah foto ayahnya yang hilang di Galipoli dan memintanya untuk mencari ayahnya tersebut. Joshua hanya tertegun, ternyata Omer bukanlah ayahnya, melainkan pamannya, kakak dari suami Aisyah. Scenes berpindah saat prajurit Inggris sedang menggali jasad di atas bukit Galipoli. Saat itu terlihat kedatangan Joshua dari jauh. Kini Joshua telah berhasil mencapai bibir pantai. Letkol Hugges memerintahkan prajuritnya untuk membawa Joshua ke dalam tendanya. Di dalam tenda, Joshua diperkenalkan dengan Letkol Hugges dan Mayor Hassan. Joshua menyampaikan tujuannya di sana. Lalu Letkol Hugges menjawab jika ia akan berusaha semampunya untuk menemukan semua jenazah prajurit yang jumlahnya puluhan ribu. Ia harus menyisir dan menggali setiap sudut medan perang itu. Tetapi Letkol tidak bisa membiarkan Joshua tinggal di sana. Ketika menunjukkan foto putranya, Mayor Hassan berkata jika ia mengingat wajah anak-anaknya itu. Karena saat itu mereka berada di garis depan. Lalu Letkol Hugges meminta Joshua untuk segera pergi dari tempat itu. Namun bukannya pergi, Joshua justru berkemping di pantai dan masih bersikeras mencari jenazah anaknya. Esok harinya, Kapten Hugges, Mayor Hassan, dan Sirsan Jemal membicarakan mengenai Joshua. Mayor Hassan mengatakan jika ia ingin membantu Joshua mencari anaknya. Dengan alasan, jika di antara ribuan prajurit itu, hanya Joshua seorang dirilah yang datang melintas benua untuk mencari anaknya. Dia merasa kasian dengan Joshua. Akhirnya, rencana mereka sedikit berubah. Mereka sedang menuju tempat di mana putra Joshua meninggal. Dalam perjalanan, Joshua bertanya pada prajurit di sebelahnya siapa orang Turki itu. Prajurit itu menjawab jika ia adalah Mayor Hassan yang telah membunuh setengah pasukan batalion mereka saat berperang dulu. Dan ada kemungkinan jika Mayor Hassanlah yang telah membunuh anak-anak Joshua. Mereka sedang mulai menyisir dan menggali tanah di medan itu yang disebutkan oleh Mayor Hassan. Joshua terjun dengan buku daeri milik anaknya. Terlintas bayangan-bayangan perpindahan anaknya dari buku diari itu. Saat itu peperangan sedang membabi buta. Arthur terluka dan tidak dapat melanjutkan peperangan. Dia terkapar di medan penuh hujanan peluru. Kedua adiknya yang bernama Henry dan Edward tidak mau meninggalkan Arthur meskipun Arthur sudah menyuruh mereka berdua untuk menyelamatkan diri. Kedua adiknya justru maju mendekati Arthur hendak membawanya. Namun malang, Henry tertembak di kepalanya. Dan seketika itu juga tewas. Sedangkan Edward terkena luka tembak di perutnya. Sehingga ia pendarahan selama berjam-jam lamanya. Di dalam buku itu dikatakan jika Arthur yang hancur hatinya putus asa tak mampu menolong adik-adiknya itu. Setelah beberapa langkah mengikuti bayangan-bayangan itu, Joshua dengan percaya diri menancapkan sebuah ranting pohon. Sang pencari sumber air itu dengan cepat dapat menemukan letak jasad putra-putranya. Setelah menggali, ternyata terukaan Joshua benar. Mereka menemukan jasad Edward tepat di bawah ranting pohon yang ditancapkan oleh Joshua. Mereka membawa kepala Edward dengan lubang di belakang kepalanya. Prajurit yang menemukan itu berbisik pada Joshua jika Mayor Hasan selalu menembak prajurit yang terluka tak berdaya. Lalu menembaknya di bagian kepala. Saat itu Joshua menjadi tidak dapat mengendalikan diri. Lalu ia berlari serta menyerang Mayor Hasan. Dan mengatakan jika dia telah membunuh anak-anaknya. Namun, Sertan Jemal mendorongnya jatuh. Mayor Hasan menjawab jika Joshua lah yang telah mengirim mereka ke bedan perang dan menjajah negaranya. Letkol Hujus meminta maaf atas perkuatan Joshua itu. Namun, Mayor Hasan yang berhati besar itu mengatakan jika anak Joshua masih tersisa dua lagi yang harus mereka cari. Di dalam tenda, Letkol Hujus menemuinya memberitahukan penemuan jasad Henry di samping Edward. Joshua mengatakan jika mereka masih harus mencari Arthur. Namun, mereka tidak dapat menemukannya. Joshua harus segera membawa pulang ke tanah kelahiran mereka. Letkol Hujus mengatakan jika mereka sudah berada di rumah. Karena di tanah itu sekarang sudah ada perdamaian. Anza kehilangan 2.000 prajurit dan Turki 7.000 prajurit dalam 4 hari. Tuhan tidak akan mengampuni meskipun jasad dikuburkan di tanah yang paling suci sekalipun. Akhirnya Joshua membacakan buku cerita favorit anaknya, Prince Hussein, untuk terakhir kalinya di antara gundukan tanah kedua putranya. Sins berpindah pada Mayor Hasan yang mendapatkan surat daftar prajurit yang dulu pernah mereka tawan. Sir San Jemal juga mengatakan jika konflik bilateral negaranya dengan Yunani semakin memburuk. Prajurit Yunani telah menyerang wilayah mereka. Mayor Hasan menemui Joshua di tendanya. Joshua langsung meminta maaf atas sikapnya tadi. Mayor Hasan memberitahunya jika Arthur dulu pernah ditawan oleh pasukannya dan ada kemungkinan Arthur masih hidup. Kala itu setelah perang usai, Arthur dibebaskan dan dia meninggalkan tempat tawanan di Canakale hidup-hidup. Beberapa saat kemudian, Joshua telah kembali lagi ke hotel. Dimana di sana sedang diadakan syukuran kitanan Orhan. Saat itu Omer berkata pada kawannya, jika ia hendak menikahi Aisyah dan istrinya juga telah menyutujui. Serta ia telah mampu menghidupi janda adiknya tersebut. Esok harinya, Joshua mendatangi kembali kantor perang saat para demonstran Turki sedang berunjuk kerasa. Secara kebetulan ia bertemu dengan Mayor Hasan di sana. Joshua tidak menanyakan keberadaan daftar tawanan, namun Mayor Hasan menghentikannya dan berkata jika ia telah selesai membantu Joshua sejauh ini. Kapten Charles memanggil Joshua dan memintanya untuk segera meninggalkan Turki. Namun Joshua bersikeras ingin meminta daftar tawanan pasukan Turki. Kapten Charles tidak memberikannya dan malah mendeportasi Joshua dalam beberapa hari lagi. Ketika pulang, dia masih menemukan Mayor Hasan belum jauh dari pandangannya. Lalu Joshua mengikuti kemana saja Mayor Hasan itu pergi sampai akhirnya, Joshua disekap oleh prajurit Mayor Hasan di dalam kem mereka. Joshua mengatakan pada Mayor Hasan, jika tak seorang pun yang memberikan catatan kemana mereka membawa para tawanan pergi. Namun Mayor Hasan mengatakan jika ia telah selesai membantunya dan menyuruhnya untuk kembali pulang ke hotel. Di hotel, Joshua sedang bermain dengan Orhan di halaman belakang. Aisyah mengamati mereka bersama temannya yang bernama Natalie. Natalie menggodanya dengan mengatakan jika Joshua merupakan pria yang tampan serta kuat. Namun Aisyah malu-malu menjawab, jika ia tidak memikirkan pria lain, karena dia telah menikah. Orhan masuk dan meminta izin agar Joshua bisa datang bersama mereka di acara penadahan. Karena tak ingin membuat Orhan kecewa, Aisyah mengatakan jika Joshua boleh ikut, tetapi harus menjaga jarak beberapa meter di belakang mereka agar tidak mendapatkan fitnah. Beberapa saat kemudian, mereka berjalan-jalan sekeliling kota lalu beristirahat di sebuah kolam. Di sana Joshua bercerita tentang pekerjaannya sebagai pencari air di Australia dan mengajari Orhan caranya. Mereka bertiga bersenang-senang di sana. Sesampai di hotel, Aisyah dan Joshua berbincang-bincang di tangga. Aisyah menceritakan tentang mendiang suaminya yang ternyata dulu mereka berdua dijodohkan oleh orang tuanya. Karena di Turki kala itu sungguh sulit menikah karena cinta, semuanya telah direncanakan para orang tua. Di dalam kamarnya, Aisyah mendapati surat dari Omer yang mengatakan, jika setelah acara layatan tradisional untuk mendiang suaminya telah selesai, Omer hendak melamar Aisyah sebagai istri keduanya. Esok harinya, Aisyah mendatangi rumah Omer dalam acara tersebut. Aisyah disambut oleh istri Omer. Ia menunjukkan letak kamarnya kelak jika ia menikah dengan Omer. Bahkan istri Omer juga memberikan jadwal kapan ia harus melayani Omer di tempat tidur. Sementara itu, Joshua sedang mencari informasi mengenai Arthur. Terlihat wajahnya yang putus asa karena tidak menemukan sedikitun petunjuk. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk kembali pulang ke hotel. Aisyah sudah berada di sana untuk memberikannya kopi. Aisyah bercerita tentang bagaimana penduduk di sana memutuskan suatu masalah apapun menggunakan kopi. Sama seperti ketika ada pihak lelaki melamar wanita. Wanita yang dilamar akan membuatkannya kopi untuk lelaki. Jika kopi pahit, maka artinya wanita tidak menginginkan pernikahan dengannya. Namun jika kopi terasa manis, artinya wanita itu menerimanya. Semakin cinta wanita pada lelaki, maka akan semakin banyak gulang yang akan dituangkan ke dalam kopi. Saat itu, Omer melihat Aisyah yang memakai baju berwarna putih. Dimana seharusnya sesuai tradisi, dia harus memakai warna hitam karena masih dalam masa perkabungan suaminya. Namun Aisyah mengatakan jika ia tidak akan memakai baju hitam kecuali suaminya telah ditemukan mayatnya. Aisyah juga mengatakan jika dirinya belum siap untuk menikah lagi. Namun Omer mengatakan jika seharusnya Aisyah melakukannya untuk orhan. Aisyah akan membuat malu Omer di hadapan keluarganya jika ia membatalkan pernikahan mereka. Karena terbawa suasana yang kian memanas, akhirnya Omer mengatakan kenyataan yang sesungguhnya pada orhan jika ayahnya telah meninggal dunia. Selama ini Aisyah menyembunyikan kenyataan itu pada orhan. Hingga akhirnya orhan marah pada Aisyah dan berlari memeluk Joshua. Karena Aisyah dan Omer berkelahi, Joshua membantu Aisyah menyingkirkan Omer yang tengah memukulinya. Namun Aisyah justru memarahi Joshua karena ikut campur dengan urusannya. Sementara Omer masih memaki-maki Aisyah dan Joshua. Kini Joshua harus pergi dari hotel itu. Dia memberikan sebuah buku cerita favorit putra-putranya untuk orhan. Orhan nampak begitu sedih dengan kepergian Joshua. Di kerbang Joshua dihadang dan dipukuli oleh beberapa orang suruhan Omer hingga ia tersunggur jatuh. Namun Sersan Jemal telah berada di sana untuk menyelamatkan Joshua dan membawa dia pada Mayor Hasan. Mayor Hasan mengatakan jika ia menemukan daftar anaknya yang terluka dan dibawa ke kem daerah Avion. Mayor Hasan hendak pergi ke suatu daerah bernama Ankara di mana melintasi Avion. Karena kapal deportasi Joshua berangkat pagi hari, maka Mayor Hasan menawarinya untuk mencari anaknya sesampai di Avion. Sebelum kepergian Joshua, Mayor Hasan bercerita kalau berperang dulu, dia menemukan satu orang Australia di tengah Medan. Prajurit itu melambekan bendera putih di tangannya. Ia membawa banyak senjata yang diambil dari para prajurit yang telah tewas. Ia menemui Mayor Hasan dan berbagi rokok dengannya. Namun ketika orang itu berpamitan, beberapa saat kemudian Mayor Hasan baru tersadar jika rokok dan pematiknya telah dicuri orang itu. Mereka berdua pun tertawa layaknya sahabat tanpa sebuah perbedaan, sepasang teman yang sama di mata Tuhan. Joshua kembali ke hotel hendak mengambil tasnya yang tertinggal. Aisyah sudah menunggunya di lobi. Ia meminta maaf atas perilakunya siang tadi. Lalu ia memberikannya makanan sebelum Joshua meninggalkannya. Mereka di dapur berbincang-bincang, terlihat kedekatan mereka yang terjalin. Di dalam kamarnya, Joshua tertidur memimpinkan Arthur yang masih hidup di Turki. Kemudian kumandang Azen membangunkannya. Kapten Charles telah sampai menjemput Joshua di depan hotel untuk membawanya ke kapal menuju Australia. Namun Aisyah yang telah terbangun membantu Joshua melerikan diri dari Kapten Charles. Ia mengikuti petunjuk Aisyah hingga akhirnya dia dapat lolos menuju kem Mayor Hasan di mana mereka telah bersiap untuk menuju Ankara. Joshua mengatakan jika ia ingin ikut bersamanya sampai ke avion untuk mencari Arthur. Mereka menumpang kereta barang menuju avion di pagi hari. Saat itu Sersan Jamal menanyakan tentang tongkat pukul kriket yang ia temukan pada perang dulu. Karena kelihatannya Sersan Jamal sangat tertarik, akhirnya Joshua mengajarinya cara bermain kriket di dalam kereta. Beberapa saat kemudian, mereka melintasi sebuah desa di mana para penduduknya telah mengungsi. Mereka memasuki wilayah yang sedang diserang oleh pasukan Yunani. Kereta tiba-tiba berhenti. Tak berapa lama mereka dihujani peluru oleh pasukan Yunani. Hampir seluruh pasukan Mayor Hasan digugur di sana. Hingga akhirnya Mayor Hasan pun tertangkap. Sebelum dieksekusi, Mayor Hasan mengatakan jika Joshua adalah tawanan mereka yang berasal dari Australia, yang mana negara itu adalah sekutu Yunani. Sehingga prajurit Yunani itu pun membiarkan Joshua tetap hidup. Sementara Mayor Hasan dan Sersan Jamal dibawa keluar kereta. Mereka hendak mengeksekusi keduanya. Joshua berdiri dan menyaksikan kejadian itu. Prajurit musuh itu menggorok leher Jamal, hingga akhirnya ia meninggal. Sebelum menembakkan peluru pada Mayor Hasan, Joshua telah mengambil tongkat kriket itu dan memukul kepala prajurit. Dengan sikap, Mayor Hasan mengambil tindakan cepat dengan menembaki musuh-musuhnya. Kini mereka harus berkuda melarikan diri dengan mencuri kuda musuh. Mereka berkuda sampai pada suatu kota berikutnya, lalu beristirahat di bangunan tua. Mayor Hasan membagikan roti dan minumannya, serta berkata jika ia akan mendampingi Joshua sampai menemukan Arthur. Pada persimpangan jalan menuju avion, Joshua berhenti karena ia melihat sebuah kincir angin di sebuah bukit di kota itu. Tanpa berkata apa-apa, Joshua berbelok menuju arah kincir angin itu. Dia memakirkan kudanya dan berlari menaiki kincir. Ia memanggil nama anaknya. Setelah mendapatkan informasi, akhirnya Joshua menuju gereja di atas bukit. Di sanalah Arthur sedang berdiri melukis dinding gereja. Dengan pandangan yang sayu, Arthur mendekati ayahnya lalu memeluknya. Namun raut kesedihan begitu terlihat di wajah Arthur. Arthur menceritakan jika adiknya telah tewas. Dia telah gagal mengemban tugas dari ayahnya untuk menjaga adik-adiknya tersebut. Arthur juga menceritakan bagaimana Edward tewas di tangannya. Kala itu, Edward putus asa menantikan bantuan medis yang tak kunjung tiba. Selama berjam-jam lamanya, ia menahan sakit. Hingga akhirnya ia meminta Arthur untuk menembaknya agar terlepas dari siksaan itu. Di sini menjelaskan jika luka tembak di kepala Edward bukanlah Mayor Hasan pelakunya. Arthur merasa sangat bersalah hingga ia tidak ingin pulang ke Australia. Lalu ayahnya mengatakan jika ialah yang telah gagal menjadi ayah dengan mengirim mereka ke medan perang. Saat itu, pasukan Yunani telah sampai di kota itu mengejar mereka. Mayor Hasan mengucapkan salam perpisahannya. Dia menitipkan pesan untuk Arthur jika dia masih berhutang sebatang rokok dan kore api padanya. Lalu Mayor Hasan meninggalkan mereka untuk melanjutkan perjalanan menuju Angkara. Sementara itu, Arthur menuntun ayahnya ke pencak sebuah bukit. Pasukan Yunani telah mengetahui keberadaan mereka. Arthur menunjukkan sebuah sumur di mana di bawah sumur itu adalah aliran sungai untuk meloloskan diri. Arthur meminta ayahnya untuk segera masuk karena pasukan Yunani sudah dekat. Namun Joshua mengatakan jika ia tidak memiliki tujuan lain setelah ibu Arthur dan adik-adiknya meninggal. Sehingga ia tidak akan meninggalkan tempat itu. Ia lebih baik mati bersama anaknya atau meloloskan diri dan hidup bersama anaknya kembali. Terlihat senyuman di wajah Arthur yang kini telah sadar betapa ayahnya sangat mencintainya. Lalu mereka berdua akhirnya melompat ke dalam sumur itu dan berhasil meloloskan diri. Tiga minggu kemudian mereka telah berada di Istanbul. Joshua sedang menemani Arthur mencukur jengkot dan merapikan rambutnya. Lalu mereka menuju ke hotel Orhan. Orhan yang melihat kedatangan Joshua langsung melompat dan memeluknya. Lalu Natalie menunjukkan Joshua di mana Aisyah tengah berada di dapur sedang melayani para tamu. Joshua duduk di kursi saat tatapan matanya bertemu dengan Aisyah. Kemudian Aisyah melanjutkan membuat kopi. Dia memberikan Joshua secanggir kopi. Joshua bertanya apakah dia menerimanya di sana. Aisyah menjawab jika ia menerima siapapun di hotel itu dan mengatakan bahwa semua jawaban berada di kopinya. Kemudian Aisyah berlalu untuk melayani tamu lainnya. Joshua mengambil cangir kopi itu dan mengadu kopi yang begitu banyak gula di dalamnya. Lalu ia berdiri memandang Aisyah yang memperhatikannya dengan senyum yang sangat lebar. Cerita pun berakhir. Terima kasih sudah bergabung di perjalanan film. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan semoga kalian terhibur ya. Nantikan kisah-kisah perjalanan film selanjutnya yang tak kalah seru. I'll see you guys in the next one. Bye-bye.